Terima kasih. Beres-beres dulu, beres-beres dulu sebentar. Alhamdulillah, Komioni, apa kabar? Absen diterima, Komioni. Sebentar ya, siap-siap dulu ya. Ini kebetulan murid sang idol aja juga masih make up-make up seperti itu. Jadi kita santai dulu. Oke, mungkin teman-teman aware kalau sekarang saya lagi nggak di studio seperti biasa. Kali ini saya live dari kampung halaman saya di Sukabumi. Aduh, malu ku hadir, Om Meri Kurniawan, apa kabar? Ini ada tetangga nih, Om Deli Putralia Endur. Kayaknya tadi sama-sama di Sukabumi. Oke, sebelum kita mulai. Saya nanti butuh waktu sedikit karena belum familiar dengan lokasi. Sebelumре-beres dulu. Terima kasih. 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 oke ada siapa lagi nih dalam julkarnain akbar moiz dahin Bartel lain dari kupang juga ada juga dari siapa banyak banget sih sekarang kita nggak pakai lama kita bakal langsung undang dengan salah satu narasumber kita yang pertama itu Om Antok dan Om Ego ternyata Om Ego juga udah bisa join nih kita langsung undang aja ya Halo apa kabar Halo baik Bang gimana kabarnya saya lagi masih duduk Om Ego nih apa kabar Bupan suatu saya alor ya di kota Kalabahi alor dan bisa disebut ini apa padahal saya kalau saya lagi sembunyi dari dunia kenyataan di rumahnya Om Antok cerita dong sedikit tentang kondisi di alor sekarang sambil nunggu Bang Ego bisa segera online ya sekarang ini di alor sudah mulai ini Bang timur sudah mulai agak reda ya untuk trip-trip di seputaran alor untuk teman-teman semua yang mau datang sudah sudah aman jadi kemarin pakai pesawatnya di-swim dulu ya itu tuh yang males tuh kemarin nih sempat memang ada angin timur nih kendala kita misalkan hampir 30 baru bisa monitor Halo Om Ego bener selamat malam ini kayaknya bermasalah pas sama HP saya ini tadi coba di sini dari sekolah ya minta maaf ya nggak apa-apa Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam kebajikan salam 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 sejahtera bagi kita semua salam sejahtera bagi semua Om Ego eh apa kabar dengan mancing mania kupah ah untuk sementara baik hai 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 ha Hai Halo 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 ya untuk sementara baik coba-coba harus selalu baik oke oke mau nganggung mau mau bantok dulu nih bantok lanjutin dong gimana sekarang situasi di alur saat ini ya sekarang udah bisa Bang kan kemarin itu ada tiga bulanan mungkin kita sempat terkendala cuaca timur yang kencang jadi mungkin teman-teman kemarin agak ini ya yang datang mungkin yang pakai kapal-kapal itu mungkin agak kurang nonset juga karena kapal-kapal apa Om Antok? jelasin dong ya kayak Natalia, Kumala dan lain-lain teman-teman yang berangkat kalor menggunakan kapal-kapal karter yang biasa ya ada KM Kumala ada KM Natalia ada Komodo Salom kemarin memang agak ini karena gelombang yang angin timur memang besar tapi sekarang untuk sekarang ada satu mingguan sudah redala cukup reda ya ya cukup reda kabarnya kemarin malam udah bisa mancing Om Antok beberapa aja tuh bisa Bang itu waktu minggu kemarin kita lumayan lah untuk doki SS remaja ke atas begitu oke kita dulu ya Om Antok ya sabar kamu belum tanya kamu malah bisa menggunakan apa-apa aja Om Ego halo ya ya nah ini kita mau mulai ini nih mau mulai langsung kasih pertanyaan sesuai tema kita malam ini kalau di Kupang mau mancing kemana aja sih terus teknik mancing apa aja yang sekarang bisa dilakukan oh iya kalau di Kupang untuk sementara jadi begini kalau di Kupang ini dia menghadapi dua musim ada lagi musim empat bulan musim kering enam bulan musim kering dan empat bulan musim basah jadi ya pada saat momen-momen ini yang kita bisa pakai tidak selalu harus bisa mancing oleh karena cuaca di Kupang itu sangat ekstrem nah ekstremnya lebih dilaksin kalau di sini teknik-teknik tempat memencingan itu untuk daerah Kupang dan antete keseluruhannya ya bisa mancing dapat mancing berbagai macam ikan dan teknik-teknik juga bermacam-macam teknik memencing itu biasa bermacam-macam ada sport fishing ada hand line ada traditional fishing traditional fishing gitu oke sekarang udah terbentuk ya ada satu komunitas besar di Kupang itu mancing mania kupang ya sama itu ya iya oke untuk ya kami beberapa bulan ini kami sudah ada apa namanya komunitas mancing mania kupang terbentuk dan ini sudah berjalan bagus dan untuk sementara ya ke depannya kita doakan supaya dia tetap bagus terus dan tetap berjalan dengan baik oke mantap 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 lu kalau ingat Nusa Tenggara Timur atau Timur-Timur ingat apaan Tenggara Timur-Timur Tenggara Timur-Timur Tenggara Timur-Timur itu di Kabupaten Winis oke lanjut lagi teman-teman spot favorit teman-teman MMK sekarang di mana sih bagaimana teman-teman 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 komunitas mancing mania kupang dimana aja teknik apa yang biasa digunakan di spot tersebut oke baik terima kasih ini kalau spot-spot favorit untuk komunitas MMK di kupang ini banyak sebenarnya dia termasuk seperti Karambetris itu masih sangat bagus terus Pulau Batek masih sangat bagus Pulau Alor juga masih sangat bagus di Klores juga ada pulau namanya Pulau Suwangi juga bagus saya pernah sampai ke Suwangi oh ya tapi bagus ya saya juga belum pernah cuma saya dengar-dengar sih waktu kita trip itu bang yang rekomendasi teman-teman di sana katanya di Pulau Suwangi itu bagus itu masuk perairan daerah Lembata Lembata ya terakhir yang batu lubang itu ya iya waktu kita yang terakhir ke sana yang ikan saya lebih besar dari Om Antok betul sekarang saya mau ke Om Antok dulu nih Om Antok Alta kan mewakiliin teman-teman dari Alor Spot Fising sedikit cerita selama bermungkin di Alor di Nusa Tenggara Timur apa sih ke sana Om Antok mancing di sana itu seperti apa sulitnya seperti apa senangnya seperti apa tanggangannya seperti apa kalau saya pribadi di sini kan sebenarnya dalam rangka kerja tapi memang berhubung hobi saya mancing jadi ya kayak sambil menyelam minum air gitu bang jadi kerja oke hobi tersalurkan itu kan yang kita carikan begitu jadi saya kerasan sekali di Alor ini saya di Alor ini mulai tahun 2011 bang jadi ceritanya ini di Alor ini hampir 10 tahun yang menarik di Alor ini memang begitu jadi spot-spot yang kayaknya tidak potensial ternyata setelah kita expose terus kita explore ternyata ada monsternya yang tak terduga besarnya kayaknya ah di sini orang bilang tidak ada ikan begini-begini ternyata kita mancing naik monster itu yang saya suka kalau kendala-kendalanya mungkin Alor ini kan daerah kepulan kecil-kecil kan jadi ya arus itu memang kencang dan itu memang satu tantangan yang sangat buat saya gimana ya tertarik untuk mencoba gimana di ikan-ikan arus deras tapi memang ternyata lebih mantap lah bang habis sendiri tau lah tarikannya ikan Alor kayak gimana itu kan keseruhnya nih selain arus ada gak kesulitan-kesulitan lain kesulitannya kadang kita di ini bang kalau misalnya ada teman-teman dari luar itu pas cuaca gitu kan cuacanya disini itu kadang tidak menentu kadang kita prediksi ya bulan sekian misalnya tanggalan bulan tanggal 26 oh ini ini laut tenang gini-gini nanti tiba-tiba ada kayak gelombang angin gitu itu kadang-kadang terjadi juga cuma jarang-jarang lah pasti kejadian begitu habis-habis pancar roba gitu tapi kalau untuk yang habis musim angin timuran atau baratan begitu tenang kita mau di spot timur atau di spot barat itu bisa saja oke sekarang saya ke ekola ini sekarang saya coba ini ya saya coba galis setiap teknik manjing kalau dari Kupang kita mau berangkat popping itu ke spot mana yang paling potensial baik kalau untuk daerah Kupang yang sangat potensial itu banyak sebenarnya ya seperti di air Cina di Tablolong itu juga sangat potensial salopu sama tabui tabui sama otan itu sangat potensial untuk bisa popping itu potensi strike rate masih tinggi ya di sana masih cukup tinggi masih bagus oke itu untuk tiny popping berarti tabulolong tabui apa lagi tadi om tabui otan salopu salopu ya bagus let baun nawen nawen juga masih bagus itu spot favorit saya sama barate barate juga bagus barate barate ya oke itu spot popping sekarang kalau misalnya mau jigging air dalam ada nggak di Kupang kalau jigging air dalam ada banyak biasa di karambetris daerah belakang semau di di tabui itu juga bagus untuk jigginya terus di daerah-daerah berate nawen juga ada tempat air dalam di pantai kawat itu ada juga kategori air dalam di sana berapa meter rata-rata Pak Ego kalau yang sering dipakai sama teman-teman di sini 100-200 meter 100-200 meter oke kalau sekarang saya pengen tanya satu hal yang mungkin teman-teman jarang bertanya sebenarnya Kupang punya potensi press water nggak sih bagaimana bagaimana selama ini kan saya ke Kupang ya udah beberapa kali mancing di sana saya masih di laut terus karena beberapa alapasi yang tadi Omegor sebut cuman saya penasaran nih ada nggak sih potensi mancing Kupang ini potensi mancing press water bagaimana bang bagaimana dengan potensi mancing press water di Kupang omegor kalau itu gimana ya maksudnya bang air tawar bang mancing di air tawar di Kupang itu spot-spotnya kalau di air tawar air kolam air kolam danau-danau kecil ada seperti ada ada danau kecil bisa mancing terus Ragnamo bisa mancing Ragnamo sama Tilong ya Tilong juga bisa mancing terus untuk pemancingan air tawar yang disewakan itu ada juga oh kolam mancingan seperti itu ada juga ya sudah mulai banyak ini hanya beberapa tempat saja ada spesies khusus tadi kalau tidak salah saya lihat di belakang ada Bang Dimas benar iya sudah baru hadir Bang Dimas selamat malam Bang Dimas ini teman saya yang paling baik ini ini ada yang mau masuk di room kita namanya Johnny Widodo teman bukan bagaimana Bang ada yang join di room kita namanya Johnny Widodo teman bukan Johnny Widodo iya ada ya Bang Johnny Widodo saya belum kenal oke yaudah jadi kalau tiba-tiba di room pertemuan webinar ini ada yang mau masuk saya sama jadi Widodo oke oke kalau untuk fresh water kalau di laut ikannya relatif sama jadi kita disana glorolog glorolog itu ikan tembang atau bentong kalau bahasa nasi anak dua kalau di laut kalau di fresh water di air tawarnya ikan-ikan apa aja khususnya yang di air tawar yang liar bagaimana Bang saya ingin tahu ikan-ikan air tawar yang ada di kumpang itu apa aja tapi khususnya di perairan yang liar kalau yang liar itu kalau yang liar biasanya ada mujair mujair gabus terus nilam juga ada yang liar juga banyak pemancingan yang liar itu itu yang liar oke ikan botok ikan betok ikan betok kalau tujuh kan saya jauh-jauh ke kumpang mati betok sekarang di pelokan belakang rumah juga betok masih ada oke obat go kita aduh ya kalau saya pengen siapa teman-teman yang sudah aduh di live kelas mati malam ini bangga belitung terima kasih sudah mau nonton sudah mau buang-buang kotak buat teman-teman yang lain juga oh iya saya ingatkan silahkan kasih pertanyaan seputar tema bahwa kita sedang membahas destinasi mancing seputar musad negara timur atau juga mau kasih komen atau apa karena seperti biasa bakal ada dua pemenang yang maka beruntung mendapatkan souvenir nanti dari duraki Indonesia oke om antok iya pak pertanyaan yang sama kalau kita ke alur bisa mancing fresh water gak sih wah ini ini yang susah nih jadi gini bang kan alur ini pulaunya ini kepulauan jadi pulau kecil-kecil begitu jadi ada sungai cuma sungainya ini disini nih kecil-kecil baru pendek jadi dari sungai ke laut ini jaraknya dekat sekali terus sungai-sungai itu pun tidak besar kadang ya sungai-sungai musiman misalnya ya curah hujannya tinggi baru sungai itu ada airnya kalau enggak ya enggak ada juga yang sungai aktif itu pun memang gitu semua jadi jaraknya dari gunung ke laut kan dekat sekali jadi ada sih ikan ikan-ikan lokal kan kecil-kecil tapi itu yang kayak lele yang kecil-kecil itu bang mungkin lundu ya keting-keting ya dia kayak lele kecil-kecil gitu itu ada cuma itu susah sekali juga dan jarang memang orang ini orang untuk mancing-mancing di spot sungai sini jarang karena memang kebanyakan ke laut spot lautnya lebih potensial sampai sekarang ini saya belum temukan kalau nila ada nila-nila ukuran pertanyaan dari teman-teman via komen di Facebook katanya kemarin Bang Dimas akhirnya menemukan ternyata di Kupang itu ada spot buat micro-fishing atau tanagung katanya jadi ternyata sungai-sungai di Kupang itu masih ada waternya itu benar kan kalau di Kupang ini gini Bang di Kupang ini agak sulit karena gitu saya bilang tadi itu ketika di Kupang ini di Kupang ada musim dua musimnya dua jadi ada musim bahasa empat bulan enam bulan itu musim kering jadi itu nggak selalu ada kecuali kalau dia memang kalau musim hujan ya mungkin dia ada dia ada ikan-ikan seperti itu itu ada tetapi ketika musim kering begini susah untuk mendapatkan spot-spot atau memancing ikan-ikan seperti itu kalau di hulu-hulu sungai itu karena air dipit air di Kupang ini sangat minim sekali rendah sekali karena curah hujan itu hanya empat bulan dan curah hujan dan enam bulan panas oke sekarang saya pengen ini cerita dong tentang karang batrik karena biasanya kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol bersama di daerah Kupang lu harus cobain karang batrik sebenarnya karang batrik situasinya seperti apa ikan-ikan apa saja yang ada di sana terus kita bisa mancing apa saja di dalam baik kalau karang batrik ini dia beradanya antara sisi pulau timur dan sisi pulau alor jadi sisi dia ada antara pertengahan dimana di jalur jalur dimana kita ke Australia itu dia harus lewat karang batrik itu jadi itu jalur jalur tempat lewatnya lalu-lalanya perahu yang memancing ke Australia itu di batas itu di sete-nya kita di Australia jadi itu antara pulau keren timur dan pulau rote itu di tengah-tengahnya itu keren betri itu jadi ada dua ada dua karen apa hari tempat mancing itu yang kelihatan dengan ada ada yang tidak kelihatan ada yang kelihatan muncul kelihatan ada yang kelihatan di dalam air ada kelihatan di dalam untuk jenis ikan di sana itu sangat bervariasi di sana juga saya pernah saya pernah handline fishing saya dapat itu ruby juga ada anggoli juga ada di sana dok tut juga banyak terus seperti ikan-ikan kakap merah kerapu salam itu di sana banyak sekali ikan itu kalau musim-musim apalagi kalau musim-musim gelap bulan-bulan yang setengah ke bawah itu bagus sekali kalau mancing di sana potensinya untuk mendapatkan ikan banyak itu sangat besar itu sportnya keren Bang Habi bagus saya sudah pernah ke sana itu berjalan berapa jam dari Kupang kalau dari Kupang kalau dari kita berangkat dari Tablolong itu tergantung perahunya juga kalau perahunya pakai dua mesin ya mungkin satu jam atau satu jam setengah paling lama tapi kalau dari Kupang itu biasanya sampai dua jam dua jam lebih bisa sampai tiga jam itu tergantung perahunya juga Bang di sana kalau perahu yang biasa dipakai sama teman-teman mungkin bisa berapa jam yang biasa dipakai teman-teman itu kalau kita berangkat dari Tablolong karena Tablolong sama Kupang itu agak beda sedikit Bang kita agak ke dalam kalau Tablolong dia akan menjolok keluar menuju ke Karambetrik itu posisinya dia berada di sana agak berdekatan dengan Karambetrik terus yang dari Kupang ini agak jauh jadi kalau kita mau berangkat dari Tablolong kalau perahu pakenya perahunya besar agak besar terus pakai dua mesin itu sekitar satu jam setengah paling lama itu sudah nyampe kita sekarang saya pukul Om Mantok Om Mantok katanya tadi sempat main-main ke Karambetrik itu kenangan kita sama Bang Dimas waktu turnamen di tahun 2017 kita satu tim sama Bang Dimas sama kawan-kawan Timur Strike itu memang bagus Bang sportnya jadi orang Timur bilang itu istilahnya Haring Haring itu kalau kita yang di Jawa bilang itu Karang Gangkal jadi di Karang Gangkal itu ada satu sport yang di tengah-tengah laut itu ada Karang Dangkalnya begitu jadi memang bagus sekali untuk di sana sport popping itu sangat dulu sangat bagus sekali di sana popping ya popping paling bagus di sana karena di situ tuh ada Karang Dangkal di tengah laut yang sangat luas jadi kita untuk main trolling casting popping di situ paling enak nanti kalau Bang Habe ke Kupang coba tes di sana saya tahu hobby-nya Bang Habe ini dengan peranti kecil dapat ikan besar itu saya sudah habang itu itu nanti nanti Bang Habe coba casting di Karang Patrick pakai Mino terus joran-joran illusion begitu wah itu itu sangat keren itu nanti kerapu-kerapu lodi yang sesetengah kilo sampai satu kilo itu bisa dapat mucur-mucur bisa dapat tengiri baby jiti begitu popping juga bisa mantap waktu itu berapa besar ikan yang didapat pas mantap mancing di Karang Patrick saya popping dapat dua jiti size kecil 7 kilo sama 5 kilo Bang Dimas yang ini poin dia jiking tapi yang makan jiti nah itu sekitar kemarin ada 17 kilo an lah lumayan jen dia yang hoki itu oke oke omanto saya pengen omeko lagi omeko tolong di unmute itu di handphonenya ada nah oke sekali lagi nah oke omeko itu Karang Patrick sekarang saya pengen cerita selain Karang Patrick itu kan bisa disebut destinasi utama ya karena teman-teman Kupang itu pasti selalu cerita tentang Karang Patrick nah di luar alor juga selain Karang Patrick destinasi mana lagi yang paling mudah dijangkau dari Kupang tapi potensinya ya mendekati Karang Patrick di kelas seperti itu dimana daerah mana baik kalau di Karang Patrick itu di sini di Karang Patrick itu itu yang tempatnya kejauh tapi kalau kita bergeser kita berolong ke arah roti sedikit karena namanya Tanjung Usu ada satu namanya daerah Usu 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 Tanjung Usu ya Tanjung Usu itu agak ke atas sedikit dia hampir berdekatan sama Karang Patrick tapi dia sudah masuk Pulau Rote kita harus menyeberang ke sebelah dulu baru kita naik ke atas kira-kira naik sekitar 5 km dari Tanjung itu naik ke atas itu kita dapat ada spot di situ yang bagus cukup bagus cukup lumayan jadi kalau abang main ke Kupang ya kita mungkin bisa ajak mancing ke sana untuk rasain Tanjung Usu belum pernah ya bang tanjung usu belum pernah tanjung usu ya targetnya biasanya apa ada bagong bang disitu ada bagong pokoknya macam-macam juga ada kerapu ya terus ada iya semacam semacam kakap dia semacam kakap mungkin bisa dibantu bang kumpi kan apa rubi-rubi bagong bang rubi-rubi bagong itu ya rubi bagong itu disini bilang bagong disitu juga ada terus dogi doginya ada kakapnya kakap merah itu juga banyak disana jadi ikan bermacam-macam juga disitu ada berneka ragam yang bisa untuk dasaran-dasaran bisa banyak itu kalau kita berangkat dari tabel lolong masih jaraknya sama karang betrik jauhan mana bang jauhan karang betrik jauhan karang betrik cuma dia kalau kita mau ngukur karang betrik sama sama dia berarti dia lebih dekat sedikit kalau kita mau berangkat dari tabel lolong berarti di tanjung ini satu jam perjalanan terus kalau mau terus lagi ke rote ke pulau dana juga boleh di belakang sana saya juga pernah mancing di pulau di pulau dana di dekat namanya ada satu pulau namanya lohain saya sudah mancing di dekat tapi saya waktu itu masih handline saya masih manual di pulau dana itu bang edi katanya rumornya itu kalau di pulau rote itu arusnya kenceng sekali itu gimana sih memang gitu atau ada tempat-tempat tertentu yang bisa kita pancingin yang arusnya tidak terlalu kalau di pulau rote itu ada saat-saat tertentu itu kan tergantung bulan juga jadi ada saat-saat bilang apa kalau di kupang bilang mamok itu saat mamok air full itu naik itu arusnya tidak begitu itu bagus jadi kalau kita mau rencana mau kalau memancing kesana mau trip kesana berarti kita harus hubungi dulu orang yang disana kira cuaca disana bagaimana laut arusnya gimana jadi kita bisa hubungi orang disana kalau kita ngetrip di rote saya punya orang-orang di rote banyak sekali memancing dari mana saja saya punya orang saya punya saya penasaran satu hal kedalaman rata-rata di Tanjung Usu itu tadi berapa kalau di Tanjung Usu itu juga banyak ada yang 100 lebih meter ada 200 meter ada 40 meter ada 30 meter jadi apa jadi macam-macam tubiran tubirannya banyak iya iya tubiran-tubirannya banyak drop-offnya banyak disitu juga wah disana oh Dimas belum pernah ngajak saya kesana kayaknya harus di pulsa ini Bang Dimas kayaknya harus saya suruh pulsa tidak pernah ngajak saya kesana hai Bang Dimas ini pelanggaran ini Bang harus pulsa ini Bang Dimas belum pernah ajak ke Usu itu kan ada Bang nanti karakteristik udah Tanjung Usu udah sekarang satu lagi yang level ketiga yang beringkat ketiga menurut teman-teman MMK ketika angler dapet ketupang yang wajib dihadir apa squad yang wajib dikatangi selain karakteristik dan Tanjung Usu satu lagi Oke baik kalau yang itu kalau di itu yang saya sebutkan tadi kalau untuk sekitaran Pukupang itu di belakang Semau Bang di pulau Semau itu namanya ada namanya satu daerah Tabui tetapi disitu memang arusnya juga agak ekstrim juga nah kita disini saja yang sudah belasan tahun mancing di laut ini kita juga susah-sulit untuk memprediksi arus disana tapi bagi angler-angler yang yang hobinya mancing dengan pakai jigging itu itu lebih beruntung lebih bagus disana karena disana arusnya itu susah untuk diprediksi kapan dia tadu kapan dia ini susah sekali disana Tabui itu ini Kupang Selatan Bang ya laut Selatan bagian bagian barat bagian barat bagian barat jadi bagian barat ada posisi bagian barat kalau kita itu bulan-bulan berapa Pak misalnya apa titik amannya lah istilahnya ya itu bulan-bulan berapa biasanya ini arus agak tenang terus gelombang juga aman gitu untuk di Sportabui kalau aman yang mancing disana itu yang bagus bulan itu di bulan 7 8 9 10 11 12 stop 13 14 15 16 16 itu 16 17 baru mulai lagi jadi yang gak boleh mancing disana itu mulai dari 13 13 13 14 15 16 17 17 baru mancing lagi dari mulai dari dari 13 ini berdasarkan hitungan bulan ya om itu ya ya berdasarkan hitungan bulan yang biasa-biasa tapi ini selalu juga meleset bang kadang bulan yang sama kita datang mancing misalnya kita mancing bulan ini tenang tedus di bulan ini yang sama seperti bulan 8 malam di atas langit sekarang ini ya kita belum tentu bulan depan bulan depan itu sama arusnya belum tentu berarti kita tetap koordinasi sama nelayan lokal lagi ini kayaknya iya tetapi ya bisa artinya memang benar-benar spot-spot di Kupang ini ya seperti Om Ego Antok tadi cerita lebih ekstrim karena bisa jadi perubahan situasi setiap saat mungkin di situasi seperti inilah kalau misalnya teman-teman datang ke Kupang ya harus lebih siap lagi mungkin bawa menaging lebih beragam ukuran bawa penang juga 400 ya kalau 200 200 200 juga mungkin beberapa ukuran mungkin bisa lagi siap menghadapi perubahan-perubahan perubahan ekstrim itu ya oke oke sekarang saya Bang Dimas ya aku Bang Dimas Om Antok bukan salah salah saya gak akan lupa sama Bang Dimas karena dia yang membuat saya menjadikan Kupang rumah kedua saya itu ya Bang Dimas kalau Om Antok menjadikan alur rumah kedua saya cuman saya gak boleh nyari istri disana Tentun 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 Om Antok Ya Pak Sedikit cerita dong Kalau di biasa aja kan kalau kita pakai premium lah agar kita pakai bahasa premium ya kayak Nantang Bumala Komodo Salom dan yang lain-lain itu biasanya spot-spot yang terkenal itu ada Batu Bunting ada Kulau Rusa Kulau Rusa ya Saya pengen tanya ini Om Antok gimana caranya kalau teman-teman model saya kalau Om Antok pengen galor tapi pas-pas nah itu kadang-kadang itu yang sering saya ini ke teman-teman mancing kira-kira bisa gak sih kita mancing di alor tapi karabajan kita terbatas tidak menggunakan kapal-kapal yang memang sudah gak perlu kita ragukan lagi ya tadi kita sebut sebelumnya sebenarnya bisa di alor ini kan kita ini nelayan kan juga banyak perahu-perahu banyak terus spotnya itu juga sangat beragam dan banyak misalnya teman-teman dari luar alor mau datang ke alor misalnya dengan budget minim gitu kan itu bisa jadi gini nanti setiasatnya datang nanti nginepnya di homestay saja homestay itu yang nanti kalau tidak di homestay nanti bisa hubungi kalau kita-kita teman alor spot fishing misalnya ya di rumah om tanto saja bisa-bisa sangat kita welcome semua nah untuk siasati perahu ini kita pakai perahu-perahu nelayan untuk ukuran 7GT 10GT itu sudah bisa dengan spot yang beragam juga dan semua rata-rata nelayan alor sini itu tahu spot semua bang karena memang tiap-tiap hari spotnya di alor ini ya paling situ-situ saja begitu jadi dengan budget yang minim teman-teman di luar alor yang mau datang ke alor datang saja nanti bisa kontak-kontak saya misalnya penganto saya ada 5 orang 4 orang tapi dengan budget sekian bisa nggak sih mancing di alor bisa dan sangat bisa kita bantu untuk carikan untuk kapalnya yang harga sangat ekonomi mis begitu dengan spot-spot yang tidak kalah menarik dengan kapal-kapal komersial yang harganya tentu penghabit tahu sendirilah sebagai pemancing di apalagi yang tinggal di pulau jawa seperti saya Rudy itu kan kadang-kadang kita udah bergerita nyari ikan gede tadi malam kamu dapat ikan paling gede aku ayo dapat ikan mesin jahit jadi kami di jawa ini memang agak kesulitan potensi untuk mendapatkan ikan gede di sini jadi kalau teman-teman pengen mencoba mancing di sopang atau di alon mungkin juga bisa menghubungi Om Ego kita menghubungi Om Antok ya siap sehingga kita bisa karena disinilah inti dari persaudaraan antar Engler tapi kadang-kadang kan Engler bukan ada yang tariknya tepatnya Om Antok sampai nurunin langsung ngek kalau lo ajak ke Pelabuhan lo diajak dia cari janda oke tapi kalau teman-teman mau main kesuka bumi jadi bisa bantulah untuk segala jenis game saya pengen fokus ke Alor Om Antok di Alor ini kan terkenal dengan spot-spot dekat cerita dong spot paling dekat itu berapa menit dari tempat sandar kapal itu sudah dapat ikan apa aja jadi memang keuntungan di Alor itu karena fulaunya kecil-kecil jadi kita ini untuk ke spot-spot ini tidak terlalu jauh jadi mungkin mereka ini kadang-kadang orang luar ini kalau ke Alor asumsinya spotnya Weta Rusa Loswangi begitu-begitu saja tapi pada dasarnya Alor ini semua kalau saya bilang semua laut Alor ini spot jadi kita ini tinggal rajin-rajin eksplor saja memang Alor itu ikan masih banyak pulau pulau ini dia tebing begitu jadi kalau dari darat kita dari pantai untuk mencari kedalaman 100-200 meter tidak terlalu jauh kadang 5 menit 10 menit kita jalanan terlalu itu dalamnya sudah dalam sekali bisa 200-300 meter iya Bang Anto waktu saya kegiatan juga di Alor itu saya berapa kali sudah di Alor kegiatan bersama-sama Pak Bupati Pak Bupati juga punya kapal kapal ini loh kapal mancing juga namanya apa apa itu kayak macam GT itu apa namanya Amberjack namanya Amberjack saya kasih nama Amberjack peraunya Pak Bupati itu saya pernah naik foto di dalamnya tapi belum pernah pakai mancing belum cuma kebetulan waktu itu di apa namanya restoran beliau itu yang di pinggir pantai itu di sana itu saya pernah ke sana pernah kita makan-makan di restorannya dia di vilanya dia di apa namanya itu itu juga bagus terus saya biasa keliling sampai di tempat terkreasi sana Bang Anto apa lagi namanya Pantai Liga mungkin Bang ya itu pokoknya Alor itu dikelilingi dengan laut yang sangat cukup bagus jadi potensi mana saya apa namanya pemikiran saya bahwa di mana-mana ini laut Alor itu semuanya punya potensi untuk bisa memancing itu artinya mendapatkan hasil yang bagus saya sudah ke sana sudah dua kali saya ke Alor siap siap seperti biasa kita mulai cek sudah ada yang komen bertanya-tanya ya oke kita lihat ada om Denindun halo apa kabar om Denindun kangen nih oke ada om kajitan kulian tapi pertanyaannya oke selamat malam omku semua malam buat semua aku tanya omku aku lihat trip di Alor rata-rata mancing ikan dokter tuna pakai metacik apakah tidak pernah mancing ikan itu pakai light bite kalau pakai light bite umpan apa buat target dokter tuna ini sih yang jawab harusnya off-and-top dulu iya jadi gini bang kalau di Alor pakai light bite ingin target dokter tuna itu biasanya kita mancingnya waktu bulan-bulan terang waktu bulan terang misalnya purnama ke-1 ke-2 ke-3 begitu itu kita bisa karena itu kebanyakan dogi dia naik dia naik dia bahkan sampai di kedalam 10, 15, 30, sampai 50 meter itu ada dogi kita bisa pakai light bite biasanya kita siasati dengan tempel stiker GID karena jarang light bite yang light bite yang ada GID-nya kan jarang jadi kita siasatinya memang enggak ada jadi siasatnya kita ini pakai stiker saja stiker GID kita tempel itu biasanya kita pakai kita pakai tipe-tipe sinking bang pensil yang sinking sorry light bite itu yang dimaksud umpan hidup pertanyaan dari Om Kajita Tumpol jadi kalau misalnya kalau mau pakai umpan hidup umpan hidupnya apa umpan hidup di sini beragam rata-rata ini ikan lajang ikan lajang yang banyak di sini karena itu pun kita cari sendiri di sini tidak ada yang jual umpan-umpan hidup macam di Jawa ada umpan hidup yang kita bisa beli dapat dari nilai langsung susah jadi kita pakai orang sini bilang menara kalau di di Jawa istilah ngotrek jadi kita ngotrek dulu ngotrek ikan lajang dapat langsung pakai itu cepat sekali itu kita gantung di kedalaman 50 sampai 60 itu cepat untuk doki kadang-kadang yang sambar doki ikan light blue runner Om Ego tadi sempat cerita kalau Om Ego juga cukup lama main-main lain pertanyaan dari Om Kaji Santoli kalau pakai ikan hidup apa yang cocok buat target dokter Tuna kalau dokter Tuna itu saya sih belum pernah pakai umpan hibut hidup Cuma kalau memang biasa kalau kami mancing itu kalau lagi nge-trade kami hanya bawa umpan mati aja bukan yang hidup tapi sampai di sana kalau umpan ada cedok itu kami biasa cedok ikan terbang itu yang maksud umpan hidup baik-baik di sini itu umpan selain artificial lure jadi umpan selain kalaupun misalnya pakai cumi cumi mati apa itu jadi yang dimaksud di sana umpan nya bisa pakai pakai apa bukan gak harus ikan hidup oh iya kami biasanya sering bawa tongkol tongkol-tongkol iris gitu loh minggu kemarin minggu kemarin saya turun sama teman-teman nge-trip di sana air yang sedalam 18 meter itu kami masih strike doktut doktut sekitar 7 kilo saya punya PE teman punya naik dari teman dari TNI kami kan ada di sini ada grup nyamanya WS juga Wirasakti 1194 jadi kami ke sana kemarin trip ke sana teman saya dari TNI ini strike-nya doktut doktut 2 ekor yang berukuran sekitar 7-8 kilo punya saya gak bisa naik PE 2,5 putus itu pakai duraking aduh lupa pakai duraking putus gak kemungkinan PE-nya saya ini memang udah lama kemungkinannya udah lama udah tua jadi perawatannya juga bukan kurang jadi terikat memang itu bukan ukurannya itu memang beban ikannya doginya besar doginya besar tapi ini saya sedar OPEGO jujur sedang karena pada dasarnya produk dibuat juga ada limit-limitnya limitnya kapasitasnya dia ada kapasitasnya oke jadi pada dasarnya umpan bisa untuk doktut Tuna ini bisa menggunakan sumi atau bisa bisa tongkol paling cukai tongkol itu bagus oke Om Kaji Tan Kolian semoga jawabannya memuaskan ya next kita ada pertanyaan lagi pengen tahu trik menghadapi kondisi laut yang berubah-ubah nah ini saya pengen tanya kan Om Kaji tadi cerita nih bahwa laut ini selalu bisa berubah kadang-kadang harusnya kenceng banget tiba-tiba bisa selan apa gimana kunjung menyiasati perubahan yang selalu tiba-tiba ini angler-angler MMK itu seperti apa sih persiapan ini karena sebenarnya grup kami ini belum lama terbentuk dan juga belum pernah sering tentang menghadapi kondisi laut yang seperti ini cuma untuk pengalaman saya saya sering hadapi itu di pulau Tebu itu tadi namun tempat di sana itu kalau umpama kita keluar ke bagian barat lagi di situ arusnya sangat keras tetapi kalau kita agak masuk dalam untuk bisa untuk nyamannya memancing untuk mau supaya kita bisa dapat astrek ikan juga ada di dalam ini bagian dalam yang tidak terkena arus yang kencang gitu jadi di sini juga kita juga bukan hanya hanya bisa memancing saja bukan hanya untuk bisa memancing di mana tapi paling tidak kita harus bisa mengetahui peristiwa alam ini peristiwa laut ini jadi kita bisa menghindar dari dari tempat yang tidak arus yang kencang untuk memancing nyaman kita bisa berlindung ke tempat yang kurang begitu arus gitu itu pengalaman saya tapi kalau untuk grup yang baru terbentuk ini belum terlalu lama saya belum pernah kami kopda kopi darat sama teman kecil-kecil itu belum pernah kita berbicara tentang kondisilah seperti ini namun saya sendiri sudah pernah alami itu oke om Antok mungkin mau kasih tambahan kalau saya tetap pakai jurus ninja hubungi dengan nelayan lokal setempat jadi sebelum berangkat ya jadi tetap dengan dengan mencari informasi di sini kan di sini kan di sini kan jadi gini bang kalau kita misalnya mau trip ke timur di situ kita biasanya kan sosialisasi sama nelayan setempat sebelum mancing itu gimana sih gini musimnya gini-gini bulan apa yang enak buat mancing di sini nah waktu kita berangkat kita pastikan lagi kita telpon mereka kita hubungi mereka gimana om lautnya teduh bang datang nah itu baru kita datang nanti biasanya kalau kita misri kita dapat ikan kita bagi sedikit buat mereka-mereka jadi mereka senang jadi kalau biarpun tidak kita apa kita tidak mancing waktu laut teduh ikan banyak begitu dia telpon bang ikan ada bermain rame kapan datang nah kita disitu jadi kuncinnya penyiasatannya adalah membuka jaringan dengan melayan-melayan ke warga-warga setempat sehingga kita dapatkan informasi yang akurat kalau memang pada suatu saat ternyata memang harusnya tanah kenceng mungkin juga akan lebih baik kalau untuk memaksakan selain dari sisi kita bakal repot kalau harus menggunakan peralatan yang terlalu bisa anggap aja misalnya pakai metajik saya paling repot pribadi pakai metajik paling pribadi tapi kalau itu aja udah males sekali kocok bukan sekali turun rata-rata pakai joki semua narik kita kita ke pertanyaan berikut nah kalau terakhir saya di KM Kumala pakai P2,5 sekolah 50 kg pasti naik tinggal bagaimana kita memainkannya aja dan lebih apa istilahnya lebih mengupgrade pemahaman kita saat paham dengan ikan ditambah juga mungkin kalau ukuran PE gak penting tapi panjang PE itu penting sekali penting sekali P2,5 mungkin bisa pakai minimal 600 meter oke mungkin kalau misalnya pakai P6 seperti itu aja berdasarkan bisa PM kita ngomong lagi masalah itu ada Mohon Kadhafi dari Malan makasih ini lagi Mbak Dimas pemantuk water ada gak di alor gak ada 10 hari di alor jadi water gak dapet waktu ekor pun nah ini ada pertanyaan dari kompiyo om om di kupang dan sekitar lebih cepat dapat ikan pakai metaji atau pakai upan biasa aja om kalau mancing di kupang ya bang kalau di kupang kalau di kupang ini kayak sama bang sama saja mana yang turun duluan kalau lagi memang ada ikan disitu distrek duluan kalau di sini di kupang kalau di kupang sih kalau ikan lagi ya jadi mana yang turun duluan di distrek duluan kebanyakan juga teman-teman yang pakai what namanya professional metal pakai jig itu malah duluan disambar terkadang juga pancing yang hand line juga yang duluan disambar karena disini dia makannya merata dia gak memilih mana yang dilihat dia mengganggu keberadaannya dia itu dia sambar jadi gak ada pembatasan bahwa gak ada pembatasan bilang kalau selama saya mancing di betrik itu begitu di tabui juga begitu di belakang semau pulau semau juga begitu dan sering saya alami karena saya sering turun nge-trip itu biasa sama teman yang memang khusus jig saya hand line saya tapi sekarang saya sudah hand line sama jig juga ada jadi gitu om antar mungkin mau nampakin gitu waduh bang kalau di alor kalau namanya pengen cari ikan aja main dasaran cepat mau kulbok penuh juga cepat itu kenapa ini kan kadang-kadang memang cari sensasi kadang pengen ngomset gitu kan jadi kalau memang niatnya ngomset mending dasaran saja beli lajang kita fillet main dasaran mata kayanya pasang tujuh atau lima cepat bang nanti bang dari sini kita fokus di dasaran coba kalau di saya lihat bang mulai cinta dasaran saya udah mulai agak bosan dengan teknik-teknik mancing modern asik betul gak saran itu asik ini ada pertanyaan berikutnya om antar dari sahabat saya jadi bang mungkas berapa sewa perahu bang dan bisa berapa orang perahu itu kapasitas pemancingnya untuk om ego dulu nih biasanya berapa sewa perahu di sana dan biasanya perahu itu buat kapasitas pemancing di kupa baik kalau untuk menyewa perahu itu tergantung besar kecilnya perahu bang biasanya kalau contohnya begini ada yang pakai satu mesin ada yang pakai dua mesin jadi artinya bahwa operasional itu lebih besar pakai dua mesin otomatis harganya pasti lebih mahal misalnya kalau satu mesin biasanya pakai misalnya pakai perahu satu pakai satu mesin biasanya 200 tapi kalau yang 200 ribu maksudnya tapi kalau yang dua mesin biasanya dua setengah tapi itu kita sudah mendapatkan pelayanan seperti es es batu mereka sudah siapkan makan minum kita sendiri bawa rokok kita bawa sendiri itu dua setengah dapat om masih nerima warga saya pindah saja itu enggak bang itu kan per orang jadi itu minimal per orang bang jadi minimal itu minimal itu kita lima orang atau enam orang itu perahu sekitar tujuh agak lima orang kita lebih berjaya rasa-rasa dua ratu ya minimal jadi budget itu 1 juta setengah itu kita bagi enam orang misalnya satu orang itu dua dua setengah gitu sama lah di alert sama ya iya bang kalau disini ini terlihat kita ditanya spot dulu kalau mereka mau antar kita itu mereka tanya spot dulu mau spot dimana spot dulu mereka spotnya jauh misalnya spot rusak jadi mereka perkirakan solarnya kerusa ini habis sekian mereka juga tanya nanti umpan basah umpan basah ini umpan-umpan ikan begitu bawa sendiri atau dibawakan gitu es batunya gimana dibawakan atau sendiri kalau mereka dari semua mereka kita biasanya itu tinggal kasih uang di cap iya sama satu hari sekitar satu juta setengah sampai dua juta itu pun kapasitas bisa delapan sampai sepuluh engler tapi kalau kapasitas yang sepuluh juta kebawah itu lebih murah itu biasanya kita dengan uang satu juta misalnya kita lima orang kapasitasnya kita bisa patungan dua ratus dua ratus juga udah mancing puas itu kalau di bang kalau di kupong juga tergantung perahu juga di kupong juga ada yang dua juta setengah ada yang juta setengah satu perahu semoga jawabannya memuaskan ada pertanyaan berikut ini mohon pencerahannya yang sering digunakan dan jadinya dengan potensial dan mohon izin itu untuk mengatasi mabuk laut untuk para engler dari peribang peranti kalau saya menurut saya sih perantinya relatif sama kita bisa menggunakan peranti-peranti dari mulai kelas ringan sampai kelas berat tapi untuk pakai kelas-kelas penengah saya ini nyaman banget karena kelas-kelas P2 P3 sampai P4 buat teman-teman yang mungkin suka dengan teknik mancing ekstrim betul-betul tan main kasar yang juga menggunakan peranti mancing di atas kelas P4 selama balance disusun dengan baik pasti mendapatkan kenyamanan nah ini untuk mengatasi mabuk laut saya bakal lemparkan pertanyaan ini kepada ahli mabuk laut jawab 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 saya ngasih tahu lebar itu kalau sebelum berakat saya minum antimo sama antimo sama promas itu nanti kalau perasaan mau lagi minum air laut ya bang enggak 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 minum air laut itu tradisi kita di timur bang ya orang lokal di timur kalau mabuk suruh minum air laut harus minum air laut itu penipuan klasik enggak itu serius sampai sampai ya saya sering ketenang kroma dengan antimo pada dasarnya saat ini begitu banyak pembuatan atau medisin yang bisa membantu kita untuk tidak apuk laut tapi mungkin buat memupdate bisa juga dicoba tips dari Om Bruni sebelum trip proma dan antimo kalau masih terasa dihajar lagi tapi kalau dari saya baik-baik biasanya penting mau berangkat itu perut jangan kosong gitu biasanya kan perjalanan jauh sampai berangkat satu tahun lanjut lagi pertanyaan berikutnya SDM nasib biaya oke 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 ada kandung abdussalam adil walaupun lat ya dong jangan lat dan sekian banyak ikan ini pertanyaan dari yang pernah didapat apa ada ikan yang didewakan oleh masyarakat tempat atau ikan yang tidak boleh ditangkap oke ini menarik pertanyaannya saya bantu ini ya bantu lebih jelas ya apakah ada ikan-ikan yang dikeramatkan oleh masyarakat tempat di daerah Kusus Tenggara Timur Alor dan sekitarnya omeggo dulu yang jawab oke baik kalau disini ikan yang dikeramatkan itu jarang ada gak ada tapi yang dilarang oleh pemerintah itu apanya yang gak ada dikeramatkan disini yang dilarang oleh pemerintah itu lebih benar ikan-ikan yang tidak boleh dikeramatkan oleh pemerintah ikan apa saja seperti ya kalau penyu kan masuk ikan juga penyu ikan Napoleon Napoleon itu gak boleh diambil terus apa namanya kalau pari itu orang masih ambil ke pari pokoknya itu yang yang gak boleh disini ditabui itu ikan Napoleon itu ada banyak ada tempatnya di situ masyarakat teman saya yang pemilik paling mahal itu itu disitu katanya dia tahu tempatnya itu tapi gak boleh diambil katanya mungkin diterima Napoleon itu banyak tapi sebagai angler yang baik kita harus menurut sama jika Napoleon saat ini keberadaannya sangat terbesar dan menurut SITES SITES itu lembaga yang mengeluarkan tingkat kepunahan makhluk hidup itu sudah sangat terbesar kita bisa walaupun harganya mahal kita angler lagi aja deh oke Om Atok berarti sama ya di di Alor juga gak ada yang dikeramatkan seperti itu kalau di sini memang mereka tidak istilahnya tidak ngomong mistis atau apa tapi ada ikan yang mereka ini males untuk makan jadi buat apa sih mancing ikan itu itu ikan lamadang 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 enak itu yang hijau kuning tapi orang sini gak makan itu jarang sekali makanya nanti bang kalau di sini jalan-jalan ke pasar memang jarang sekali jual itu ikan tapi di kupang banyak loh di kupang banyak gitu dijual di pasar kalau di sini orang kurang makan itu ikan oh iya mungkin karena bentuknya ya iya mungkin aneh bentuk dan warna mungkin jangan mempengaruhi kalau kita yang dari luar enjoy aja oh itu enak banget listrik sih tapi ya kalau itu pilihan berikutnya wanskepin mokor hadir walaupun telat pilih isi kuota demi nonton kelas mancing terharu saya dengeri baca ya dari rasi alpukari sukses selalu buat alor sport fishing dor 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 terima kasih pak selamat malam kawan-kawan kawan-kawan saya Ya bang, kita welcome Siap mengantar Pertanyaannya berikutnya Oke Kau boleh lagi Pulau serem Aduh Pertanyaannya malah gacau-gacau sih Pemandan Bos Hoki sama Mas Antok harus Gajak obari Iya nih Setiap bacing di alur Dianjakan gigi mulu Ya, sekali-kali kita Datang ke alur, kita fokus dasaran Aduh Nanti Pak Ape jangan mengeluh kecapean Tarik ikan ya Ini pertanyaan lagi keluar Kalau kalian 2,5 itu kan bisa Sampai 50 kg Itu cacapnya pakai lidan Inusian berapa lint ya Kayaknya 2,5 bukan 50 lint Kayaknya bukan 50 kg 50 lint 50 lint Kayaknya salah deh informasinya Kalian 2,5 itu kalau nggak salah Kekuatannya di Timur Oke Dari 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 Apakah Apakah boleh pakai lidan Oh iya Ada nggak di Saya Untuk saya ya Untuk sementara saya dulu ya Bang Boleh Tapi ini mungkin yang Secara seluruh Oke baik Kalau itu Kalau teman-teman Saya nggak tahu ya Kalau saya Berangkat Memancing itu Itu saya Tidak mau Orang luar tahu Sekalaupun saudara kandung Artinya bahwa Dari rumah saya Cukup Orang rumah Orang yang di rumah Saya saja yang tahu Nanti kalau orang lain tanya Saya kemana Nanti ada tugas Ada ke bengkel Atau kemana gitu loh Nanti besok pagi Baru saya jelaskan gitu Dan mereka sudah tahu Saudara-saudara tahu Teman-teman Juga pada tahu Terus yang kedua Saya paling pentangan Membawa uang Ke laut Ya kalian mau jajan Dimana om Justru itu Tapi kan buktinya Bawa Bang serius Di alat juga begitu bang Tapi terbukti kan Teman-teman kan Sering bawa dompet Betul Bawa uang Bawa dompet ke laut Kalau saya nggak Kalau di mobil Saya tinggal di mobil Atau mungkin di tempat lain Atau di rumah Saya tinggal di rumah Gitu Betul bang Orang alor juga begitu Menghindari bahwa uang Uang yang naik ke atas kapal Iya Gitu ya om Ya Seperti itu Om Matok Sama juga ya di alor ya Iya Kalau di alor Itu Uang itu bang Sama kalau untuk Mereka yang menurut mereka Itu tempat-tempat Gimana ya Aka angker gitu Jangan ngomong-ngomong Yang bicara kotor Masih Iya itu juga Ya itu nggak boleh Nggak boleh maki Nggak boleh sama Kapten orang kini Itu dilarang sekali Saya sama teman-teman Kadang-kadang saya yang larang Bang kalau lagi ikan makan rame Ikannya lagi makan rame gitu loh Jangan 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 gaduh Jangan maki Kalau putus lepas Jangan dimaki Itu Menjadi Karena saya pernah alami Saya sendiri sudah alami itu Kalau maki Nanti ikannya nggak makan Hilang dia Kecuali kita pernah tempat lagi Kapten-kapten Di sini Orang sini juga begitu Bang Jadi Kalau di sini Nggak boleh maki Nggak boleh gaduh Nggak boleh ribut Ya diam-diam aja Tarik ikan Diam-diam Boleh aja Kalau Kalau saya Ramepon Tahu sendiri Kalau saya dapat ikan Itu Sekapan Tuhan Tria-tria Sama bang Kita juga Juga begitu Kalau Tapi itu Berarti kita punya Hak untuk Sombong Tapi Kalau lagi strike Jadi saya Sangat ekspresif Karena Mungkin Jangan Dapat ikan Gede Sekalinya Dapat ikan Gede Ekspresinya Wow Bukan Gede Apa Gimana Gitu Pertanyaan berikutnya Aduh Itu Udah Nah Ini dari Danang Sumbantri Kayaknya Menarik juga Apakah Penggunaan Teknik Online Dari Pengguna Jika Di sana Paman Jika Iya Ukuran Berapakah Senar Yang harus Digunakan Dan Pengguna Kumpan Saja Oke Ini Saya langsung Fokus ke Omega Omega Pertama Saya jawab Pertanyaannya Teknik Online Di sana Masih Banyak Orang Melakukannya Saya kira Itu sangat Menyenangkan Karena bagi saya Sending Online Lebih Menantang Dibanding Ketika Kita Memancing Menggunakan Jorang Karena Jorang Dan Grill Itu Alat Bandung Ketika Kita Mancing Dengan N Light Sensasi Dan Challenging Itu Benar-benar Lebih Besar Karena Kita Langsung Menggunakan Tanpa Menggunakan Alat Batu Yang Selain Benang Dan Kita Oke Sekarang Pertanyaannya Om Ego Ukuran Berapa Senar Yang Bisa Digunakan Untuk Mancing Di sana Dengan Teknik Handline Dan Apakah Pasang Surut Harus Mempengaruhi Hasil Teknik Handline Ini Om Ego Baik Terima kasih Kalau Teknik Handline Kita Pakai Dengan Ukuran Yang Tali Yang Kita Pakai Itu Kalau Saya Biasanya Tali Di 9 Depak Kebawah Dari Anting 9 Depak Kebawah Itu 9 Depak Itu Saya Pakai Tali Damil 40 40 Lips Damil 40 Di bagian Atasnya Bisa 50 Bisa 80 Lebih Besar Lebih Besar Atasnya Tapi Yang 9 Depak Kebawah Itu Berapa Meter Sekitar 13 Meter 9 Tambah 13 Meternya 13 Meternya Itu Kebawah Itu Sampai Pemberat Itu Biasa Dipakai Tali 40 Ada Juga Tapi Jarang 30 30 Kalau Dulu Saya Sering Pakai 30 Tapi Karena Kekecilan Karena Mancingnya Di Daerah Yang Ikan Yang Cukup Besar Biasanya Itu 40 Terus Kalau Masih Putus Masih Ikan Lebih Besar Lagi Kita Ganti Dengan 50 Tapi Kalau Air Dalam Itu Kedalaman 20 30 Meter 40 Meter Itu Kita Pakai Itu Tetapi Kalau Dalamnya Sampai 70 Meter 80 Meter Itu Berarti Kita Pakai Tali 80 Bagian Bawahnya Di Atasnya Tali 1000 Tali 100 Damil Saya Pakai Damil Siap Semoga Pertanyaannya Terjawab Tekniknya Masih 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 Lupa Tadi Teknik Online Ukuran Tali Terus Untuk Pasang Surut Air Itu Tidak Mempengaruhi Aktivitas Ikan Tidak Tapi Cuma Kadang-kadang Spot Yang Sudah Awal Kita Mancing Karena Pasang Surut Air Dia Berpindah Kadang-kadang Ikan Juga Tidak Makan Karena Ikan Yang Ada Di Tempat Yang Tadi Misalnya Arus Turun Ikan Makan Disitu Arus Naik Dia Pindah Lagi Tapi Kalau Di Daerah Betri Di Karam Betri Itu Mau Pasang Surut Air Tidak Dimana Bisa Makan Tidak Makan Jadi Mungkin Untuk Pertanyaan Pasang Surut Ada Beberapa Lokasi Dimana Pasang Surut Berpengaruh Tapi Ada Beberapa Lokasi Lain Yang Mungkin Pasang Surut Tidak Berpengaruh Seperti Oke Oke Ini ada Membahasa Sedikit Coba Membantu Palian PE 2,5 41 Lint Biasa Pakai Leader 0,62 50 Lint Jika Pakai Warna Polosil Pal Pologram Lebih Gacor Atau Ada Kombinasi Warna Pengantok Jik Lebih Efektif Panas Kalau Di Ini Kita Mancing Di Land Base Di Pinggiran Itu Efektif Spoon Cuma Kalau Kita Sudah Di Tengah Misalnya Kita Pakai Tiny Case Jik Itu Efektif Case Jik Efektif Pakai Jik Jadi Untuk Spoon Kita Di Alar Biasanya Untuk Pakai Casting Pinggiran Itu Paling Efektif Pakai Ini Spoon Tapi Kalau Casting Oke Ya Kerasa Udah Satu jam Setengah Kita Ngabrol Video Kayak Gini Sahabat Sahabat Kita Beda Satu jam Disana Berarti Udah Jam Sebelas Malam Beda Satu jam Kita Malor Oke Saya Tidak Terlalu Banyak Ganggu Waktu Om Ego Sama Om Antop Intinya Gini Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Dari Saya Seberapa Jauh Apa Yang Direkomendasikan Oleh Om Ego Sama Om Antop Ketika Teman-teman Datang Kepupak Atau Ke Alor Untuk Pancing Baik Dari Dari Saya Dulu Ya Oke Baik Baik Terima Kasih Kalau Teman-teman Yang Dari Luar Datang Mau Ngetrip Ke Kupang Artinya Di Kommerisman Pertama Itu Adalah Tempat Spot Mancing Dimana Kira Teman-teman Dari Luar Itu Pengen Memancing Seperti Apa Mau Laik Jik Mau Popping Dasaran Hand Lain Atau Apa Gitu Jadi Jadi Apa Namanya Rekomendasinya Kira Apa Yang Kita Rekomendasikan Kepada Mereka Apa Yang Mereka Mau Gitu Jadi Itu Mereka Mau Ngetrip Itu Mau Apa Gitu Mau Lajik Mau Popping Atau Mau Hand Lain Memain Dasaran Kalau Teman-teman Dari Sehingga Kita Bisa Menentukan Kita Bisa Menentukan Bisa Merekomendasikan Tempat Dimana Kita Harus Trip Nya Kemana Kalau Di Kalau Di Betrik Ini Dia Kayaknya Umum Disana Mau Popping Mau Jik Mau Casting Mau Hand Lain Disana Semua Bisa Kalau Di Betrik Oke Oke Terima kasih Saya Tambahin Lagi Oke Sebelum Datang Ke Kupang Ada Baiknya Komunikasi Dulu Dengan Teman Yang Keputang Terima Cuaca Itu Harus Dia Begini 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 Itu Jangan Nanti Kita Bisa Ini Teman-teman Dari Luar Bisa Jafri Saya Tanya-tanya Masalah Spot Tanya-tanya Masalah Konsumsi Atau Kapal Atau Sebagainya Bisa Langsung Ke Saya Jadi Istilahnya Kita Hobi Ini Tidak Harus Mahal Kalau Kita Pakai Perahu Kecil Bisa Targikan Sar Buat Apa Pakai Perahu Besar Yang Mahal Kita Bisa Menghemat Kita Bisa Menghemat Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Mau Datang Ke Alor Misalnya Ragu Untuk Berapa Si Sewa Kapalnya Gini-gini Bisa Langsung Tanya-tanya Ke Saya Masalah Budget Bisa Menyesuaikan Begitu Senang Gak Harus Mahal Gitu Iya Kan Justru Gak Boleh Mahal Tapi Ada Tapi Pada Dasarnya Pelayanan Itu Memiliki Beda Ada Jadi Kalau Bisa Teman-teman Yang Punya Jiwa Adventurer Senang Backpacker Iya Budgetnya Sedikit Terbatas Bisa Untuk Bisa Ngubungin Om Anto Ketika Mau Mancing Di Bumpang Di Alon Tapi Lebih Beda Lagi Jadi Kalaupun Bisa Ada Budget Lebih Mau Pakai Kapal Premium Kenapa Ya Juga Bisa Kita Bajik Sultan Yang Bantuk Terutama Sangat Pembantu Ketika Kita Mancing Pakai Metajik 800 Gerti Pendalaman 200 Meter Pas Untuk Naik Bisa Pake Jogi Intinya Mancing Itu Gak Harus Mahal Tapi Ketika Kita Budget Lebih Untuk Kenyamanan Kenapa Tidak Juga Kenapa Tidak Ya Betul Juga Kita Kembalikan Teman-teman Semua Oke 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 Terima kasih Nanti Bakal ada Admin dari Duraki Kontak Ketika Ombego Ketika Alamat Ya Nanti Saya Kirim Oleh Semenir Makasih Banyak Bang Salam Buat Abang saya, Bimas yang ada di rumah Assalamualaikum Salam buat buat orang Duraking di Bandung amin, amin teman-teman disana ya salam menghormat ya dari kami salam juga buat salam menghormat dari kami MMK di Kupang ya ya bang kita dari teman-teman mengucapkan terima kasih karena sudah bisa bergabung sama Duraking jadi kita dari tim pulau yang kecil bisa sampai dikenal banyak teman-teman di luar, jadi Duraking sangat membantu sekali, semoga Duraking membuat sukses Duraking semakin cahaya Terima kasih Mbak Tum Eko waktunya ini saya selesaikan acara ini tapi saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Rudy sebentar, terima kasih ya halo Mbak Primas terima kasih Mbak Primas oke jadi kalau nggak diberhentiin bisa lebih dari satu jam setengah kita ngobrol cuman saya jujur aja kasihan teman-teman disana udah jam 11 ini ya perlu kita stop lah karena kalau kita nggak stop sampai subuh ngobrol masalah mancing nggak ada masalah gitu kan oke nih buat sahabat-sahabat yang udah buang-buang kotak udah buat sempetin beli kota buat tonton kelas mancing udah dengerin kita ngacapru semoga informasi yang didapat dari kelas mancing ini berguna kalau teman-teman ada pertanyaan tentang tema yang tadi atau pertanyaan-tanyaan yang lain bisa PM saya di Facebook karibwana atau di IG at ab underscore fishing journey atau juga kalau mau nonton keseruan-keseruan mancing di laut selatan suka bumi bisa follow salah satu channel youtube yang cukup fenomenal apa channel youtube kamu deh angler budiman angler budiman dan jangan lupa kalau membutuhkan teman-teman mau macing di Sukabumi bisa mampir ke di diafising di jalannya akosasi bukan hanya yang mau mampir kita bisa kirim buat pemacing-pemacing di seluruh Indonesia yang membutuhkan peralatan macing bisa kontak di diafising sebagai sales budiman sebagai sales budiman kita angler budiman karena ada ekler budiman kalau saya tetap diertahan sebagai pemancing yang ganteng oke terima kasih sahabat-sahabat Dureking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh